wcet ga bisa fokus ini streamer juik, ga cuik guys ga cuik aku disini ga cuik oke kita dimana nih guys emote doanya ya emote doa, tangan berdoa gitu ya kan berdoa gitu zonanya udah mau tutup gis kayaknya kita doain buat next zona masih aman buat kita lokasi atau tetap di dalam zona gitu ya kan emang ini ga 180 ya ga 180 bro dari sananya yang burik kok usahnya ga burik yoo doa guys, doa bersama bismillah bismillah lalu mengamankan area bagian terdepan untuk jalur daripada tim infinity itu sendiri iya, dan kita bakal lihat juga dari infinity game pertama belum merupakan game terbaik mereka kali ini mereka bakal coba tuh memain lebih maksimal lagi dan mengingat infinity adalah juara liganya dari sekali ini tentu di grand final mereka pengen dapetin hasil yang baik juga ya betul dan sejauh ini 12 menit berlalu masih banyak banget tim-tim yang masih berusaha untuk moving around mereka circling around ke arah bagian luar circle nya dan dari arah bagian bukit san martin akan coba zonanya masuk ga? tapi mereka pun harus bergerak karena dari daerah mereka itu ga masuk ke arah circle selanjutnya mengarah ke arah bagian kiri daripada power grid itu sendiri kapul yup, kita bakal dengan zona mental ke arah power grid tampaknya dari BTR Ryzen terknock out tapi tempatnya cukup aman tapi dari BTR mereka masih punya waktu kurang lebih 30 detik lah untuk menentukan arah rotasi mereka dan mengingat zona turnamen itu ga terlalu cepet geraknya BTR punya waktu dikit lah untuk bergerak step by step mencari informasi selama daerah tim secret ga niat untuk potong-potongin tim BTR selama mereka ke-lock di area HDP ya sebetul tapi nyatanya daerah tim secret yang lebih niat lagi untuk nge-cut rotasi daerah tim MS Sean Buri terpatut JASMAR ketumbangan koskomi juga akan terjadi dimana dari seorang post drive berarti bisa menjadi ketumbu trading knockdown ke arah bagian depan tim secret pun dipulangkan bahkan di knockdown dua pelitian dan MS Sean Buri wow bener-bener ganas banget untuk debate kita kali ini kapul tapi gue yakin dari violence yang terjadi pasti BTR mungkin bakal melihat ada yang knock-knockan yang terjadi mungkin mereka bakal menggunakan tempo ini untuk melakukan rotasi tapi Infinity yang tadi berdekatan dengan tim GD sekarang mulai clash dengan GD dimana Satar knockdown pada kesempatan kali ini dan Ponsai mencari posisi dari tim secret melontarkan granat belum menemukan targetnya dimana dan jumper hanya bisa bertahan di balik low ground dimana Kit juga tertangkap memberikan tiga poin bagi tim MS Sean Buri wow tim secret misalkan last match standingnya dari arah seorang jumper yang akan coba diburun nampaknya oleh seorang NC Tukar bagian depan menggunakan Scarlett akan coba di jepit dari arah dua angle yang berbeda dan jumper gak bisa kemana-mana maka dibulangkan langsung ke arah bagian lobby tim secret menjadi tim pertama yang pulangkan ke arah bagian lobby dari game kita yang kedua pada hari ini iya tampaknya dari MSC langsung menemukan tim secret dan tim secret pun dengan tangan kosong pada game kita yang kedua baru masuk game 15 tampaknya semua tim sudah bermain bermain dengan lebih agresif baru masuk game kedua tampaknya semua tim sudah panas untuk fight dengan tim-tim lain 15 tim tersisa 56 MC alive ini berarti mayoritas tim masih dalam keadaannya benar-benar sehat iya betul banget dan juga nampaknya di area bagian perbukitan akan coba dikontrol oleh tim Nova dimana order juga akan berusaha untuk memperluas lagi anglenya secara bagian bawah karena banyak banget tim-tim yang melintas yang berotasi tepat di depan area dari tim Nova dan nampaknya mereka juga masih cukup nyaman seperti juga dilakukan tapi cryptix akan ditarget sama halnya dengan The Xavier yang mencoba dialumati juga pergerakannya oleh tim Nikma Galaxy iya dari The Xavier penghasil rotasi mencukup bagian sebagian pinggiran circle tapi dari NGX dengan high ground advantage langsung memberikan peluru-peluru panas ke arah tim DXNK ini langsung menutup angle shoot dan coba menghindari area ini NGX tempat mereka enak banget bisa melihat kesempatan selama peluru mereka mencukupi iya iya betul banget dan kita bisa lihat di arah bagian bawah pun akan coba dijaga oleh seorang Hamodi di arah bagian lower groundnya di mana di arah bagian atasnya akan coba dijaga oleh dua player lainnya dari arah tim Nikma mereka membagi split membagi angle yang berbeda berusaha untuk nge-cut ataupun mengenggunting posisi dari tim-tim berusaha untuk rotasi di area sekitar mereka dan sampai detik ini hanya ada satu tim yang di belakang ke arah lobby secara utuh sedangkan masih ada tiga tim yang sudah mulai wah kita malah lokasi ke bawah oh my god please don't go down sekali-sekali lah sahabat gitu loh kenapa ya emosi lalu marah Mita marah ya Mita respect ya tunanya gak datang-datang kita marah-marah sekali ya jadi tunanik tunanya dapat gak wah tekan dong sama si reject SET ada mobil lagi dong ada mobil lagi dong mengingat zona sudah menutup mereka membiarkan dia tapi lain sisi Gede mulai masuk dalam jebakan dari tim Nova tapi ternyata dari Mela juga menumbangkan seorang QCL menumbangkan dan membuat tim Nova harus berhadapan dengan dua tim sekaligus bahkan tiga dengan adek DWG yang juga bakal mengambil keuntungan dari fight ini dari seorang Nichilo masalahnya ketekannya itu dari jauh guys kalau jarak dekat langsung gas buat nge-push bisa gitu lah ya kan ya kan ya kan semua tim main di pinggir tuh ada yang mau ke tengah ada di area infinity masih bertahan di bagian-bagian asap yang mereka lontarkan tadi tapi ST mau tidak mau harus maju mau tidak mau harus perang dengan tim infinity untuk meng-clear area mereka sedangkan DWG di dalam area zona punya kompaun punya high ground yang membuat mereka sangat nyaman di dalam pertahanan mereka yang terjadi yang terjadi yang terjadi ayo btr tunjukin ilmu teleportasi teleportasinya tiba-tiba di tengah zona syup 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 ayo btr tunjukin ilmu teleportasinya sekarang harus dipulangkan di posisi yang ke-13 yuk dari tim ST pun kali ini harus maju sedikit lebih jauh lagi tapi sebelum mereka maju mereka harus berada dengan tim infinity yang kali ini ada tepat di sebelah mereka top pun masih di bagian blue zone akan kedua nabrak ke infinity karena sudah ada player yang knock out yaitu Logan dari diri yang sekarang hanya bisa bertahan hidup sendiri tapi dari top menumbangkan 2 gak tau nih seorang diri wow wow bisa bisa udah masuk yaudah minimal kita perang nih daripada ketekan bagus bagus oh 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 kok semua kalah dari luksy berusaha berikan backupnya dari bagian depan tapi masih terhalang dengan adanya beberapa bangunan dari bagian pergudangan El Chapo akan cuma ditargetkan oleh seorang luksy iya dari luksy bakal bertahan juga di bagian-bagian rumah lontaran granat menuju karanya belum koneks secara utuh tapi luksy masih coba untuk menggocek lemparan granat dari El Chapo dari BTR hingga satu plan yang bertahan luksy memberikan spray down belum menemukan targetnya tapi gelock dari dua yang gelock berbeda kanan depan semua ada lawan iya battle 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 tergunting banget sih terjepit banget posisi dari arah luksy tapi luksy terus berikan perlawarannya karena bagian depan tapi kita akan melihat dari arah El Chapo akan coba kumpulnya karena bagian kiri tapi nampaknya itu dia luksy terpick off dari seorang satar tampaknya satar luksy kalah tadi ya waktu knock aja gak dapet loh dari GD tinggal dua player tapi liat tim-tim lain masih banyak tadi udah itu udah buka masa zona tuh tanpa war kita wow tiba-tiba tersisa tujuh tim dan akan coba dikikis lagi dari arah sarang forest yang menerangkan sembuh grana tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah dua beli The Xavier forest pun harus bergerak lagi akan coba regroup ke arah tim dan won gaming berusaha untuk memainkan bagian hide down karena posisi mereka juga gak masuk karena bagian circle tapi Juni begitu berani langsung jadi pemain paling depan untuk mereka bisa menghalangi pergerakan dari arah tim Nova iya tampaknya mereka juga harus mengambil tempat harus mengambil spot yang tersedia dan dari tim DWG paling cepat adalah mereka fight dengan tim Nova clear mereka maju lagi ke arah depan dari tim DWG kalian sudah melontar lontarin beberapa utility belum connect ke arah pemain dari Nova tapi kalian dari tim Nova tinggal menyisakan tiga member mereka setelah para boy langsung dipulangkan ke arah lobby tadi iya betul dari era DWG kalau misalkan pengen masuk mereka harus bisa mendapatkan jalur masuk yang dijaga oleh tim Nova dari arah QCL juga masih berusaha untuk menahan pergerakan dari arah Damwon Gaming tapi gak hanya Nova tapi The Xavier memiliki anglenya ke arah tim-tim Damwon Gaming tapi roll up masih tentu bertahan terlihat tapi dipakai knockdown didapatkan oleh tim The Xavier dimana dari serang jahat tapi nice try tentunya untuk tim Genis Bedokpay yang finish di posisi yang ketujuh yes enam menersisa 19 player masih live kali ini tampaknya dari RCB juga berkabar temu dengan tim CS lama banget nahan di area kompon akhirnya tertumbangan juga DWG satu player mereka knockout tiga lagi sekarat bahkan Fabian bakal dalam posisi knockout kali ini yang ini posisinya agak sulit untuk maju ke arah circle dan mereka tidak mau tidak mau harus fight dengan tim CS yang tinggal menyisahkan seorang Senkai seorang diri bertahan dibalik undukan dan ter-take down oleh Sakita Bluezone wow bahkan tadi Senkai gak lebih memilih untuk melakukan healing-healing masih ada total 3 first aid dari Senkai tapi fight juga masih terus berlanjut dari arah order akan coba ngokong serba granit karena bagian depan dilontarkan akan connect dan explode-nya masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim nikmah galaxy order akan coba ripo Shishing udah mulai chaos banget fight-nya Kablo tapi lihat dari Sung , masih ada di bagian lini belakang dari tim Nova melakukan healing dia masih punya 8 first aid lagi dan dia punya chance untuk nge-backstep antara Nova ataupun dari NJX harusnya Sung udah mau bergerak langkah demi langkah sambil jalan sambil healing tapi seberapa jauh bisa jalan tanpa ketahuan oleh 2 lawan depannya sedangkan lain sisi dari tim RC kembali dengan 4 player yang bertahan kali ini masuk ke late game kembali RC mulai menemukan stabilnya mereka seperti yang dimainkan ketika di Liga iya selama 2 game dari arah reject mereka cukup stabil banget gameplaynya dan bahkan akan coba nge-split bahkan Juelo yang menjaga area bagian paling kanan dari pada tim reject untuk nge-calculate lagi posisi dari arah tim-tim lain dan nampaknya dari arah Sarah akan coba membuka lagi visi lebih luas lagi dimana dari redigma galaksi juga masih menjadi gangguan dan nampaknya Hamodi terlalu terbuka posisi tapi nampaknya tapping and flyer dari arah Sarah masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim redigma galaksi iya sempat tim tersisa 12 player masih alive 3 Nova 4 NGX 1 DWG dan juga 4 RC tapi dari QCL knocked out kali ini menyisakan 2 player dari tim Nova yang akan bertahan di game kali ini tapi harusnya DWG yap gak bertahan lebih lama lagi bakal ke takedown dan sekarang 3 tim 10 player wow udah liat nikmah begitu mengamuk di match kita kali ini dari arah seorang Freak masih berusaha untuk membatasi ruang gerak dari arah tim Rijic yang tadi diunggulkan dari segi playernya bang dari arah Rijic pun cikgu selesinya gila order wah si order lagi yang menggila 7 kill solo selindirian envi emang kali ini MC tumpang menyisakan 2 tim bertahan tapi 2 tim ini 4 lawan 1 dari NGX tahu bahwa tinggal 1 yang hidup dikejar aja dicari aja di secure aja jadi mereka butuhkan kali ini dari NGX kurang lebih tahu posisi dari seorang order mulai dikelilingi mulai dikunci mulai kali ini disergeb oleh seorang Hamodi yang menembak-nembak posisian order, bakal ketik dan winner-winner chicken dinner bagi tim Nikma Galaxi. Wow, Nikma Galaxi berhasil bisa memenatkan WWCD Android Game kita yang kedua pada hari ini dengan...